Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mbah Menur Channel guys Oke di video kali ini Mbah Menur akan memperlihatkan yaitu tentang kapu logo guys inilah kapu logo ya ini sebelum ditanam kita akan memilih ya mana yang seger dan mana yang sudah layu soalnya ini sudah pengiriman 6 hari dari Rumajang kita pilih yang produktif sama yang tidak produktif ya soalnya layu ini layu yang layu yang kecil-kecil nanti bisa sisihkan ya dan kita mau ini memisahkan soalnya ini rimpangnya nih berhubungan ini kayak gini soalnya ini yang ditanam ininya ya ini inilah kapu logo jadi ditanam ini yang ininya soalnya ini banyak yang masih berkumpul berkumpul yang kayak gini kita harus pisahkan supaya apa nanti kita lebih enak untuk menanamnya ini di videonya untuk diterus ya guys ini soalnya kita mau ini kita potong supaya apa ini kan satu dompol ini sini ada berapa ini 1 2 3 4 8 ada 10 jadi kita ambil 4 atau 3 yang bisa kita ambil 3 kita tanam jadi ini walipun dipotong gak akan mati soalnya yang ditanam ini rimpangnya kayak gini nah ini dan kapu logo ini nanti berbuah kita ambil buahnya dan intinya disini nah ini ini yang akan tumbuh tunas nanti ya kita potong ini jadi kita potongi jadi 3 buji itu kita tanam ya kita soalnya ini kalau gak terlalu banyak nah terlalu banyak habisnya cukup banyak ya ini kering yang berbeda ini hidup soalnya terlalu lama di jalan kalian dari permacam ke pono logo suara pesawatnya ini 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 seger nanti saya tertinggal saja dan yang ini taruh lima pun gak apa-apa soalnya yang kecil yang besar taruh tiga yang kecil taruh lima nah ini ini taruh tiga juga gak apa-apa kita tanah-sana di tanah nanti kita sisihkan jadi kapulogo ini sejenisnya ada tiga kapulogo hijau kapulogo kampung kapulogo merah dan kapulogo impor jadi di hiru saja yang langkah impor itu warganya juga mahal banget kalau yang saya tanam ini jenis kapulogo merah yang kalau hijau di sini semua hijau kapulogo hijau dan untuk buahnya sendiri warnanya ini cenderung agak kemerah-merahan dan agak keputih kalau hijau yang hibrida itu hijau harganya lebih mahal lagi dalam masa sekarang ini kalau yang hibrida ini 170 per kilo kering jadi yang dijual bukan ini yang dijual itu buahnya ingat ini yang dijual bukan umbilnya salah paham yang dikira dijual ini kalau ini kaya kalau 170 kering ini bijinya yang dijual dan untuk buahnya sendiri ini kayak gini ini bekas bekas buah yang sudah dipanen jadi nah untuk berbunga sendiri dari tanam kurang lebih 3 bulan ya mudah-mudahan sudah berbunga terus tumbuh buah mudah-mudahan saja kita berdoa saja supaya cepat menghasilkan ini dampak ini ini kartika gak apa-apa saya nyada ini sekarang ini bombing porang semua menuju semua bertumpu pada porang ya jadi saya pun juga pernah nanam porang nah ini saya mau mencoba nanam kap logo ini yang mudah-mudahan berhasil doa katanya guys kita potong ini dan ini empat cukup banyak yang layu oke guys sampai disini dulu videonya nanti kita akan tanam keburu siang nanti oke semoga bermanfaat video ini dan untuk teman-teman memberi inspirasi semangat bertani semangat mengelola lahan yang gak dipakai ini ya di bawah jati semoga sukses semoga berhasil kita berhasil sesama oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati